Bupati Majalengka Karna Sobani melaksanakan pelepasan tim kesehatan hewan kurban. Sebanyak 41 tenaga pengawas kesehatan diturunkan di pasar hewan dan berbagai gagpotan yang tersebar di Kabupaten Majalengka. Para petugas ini diantaranya akan menyasar 19 titik pedagang dengan jumlah hewan yang akan diperiksa sebanyak 1.338 ekor. Dari hasil pemeriksaan sapi, terdapat 30 ekor sapi kurang umur dan 1 ekor cacat. Sementara pada domba terdapat 239 kurang umur dan 7 ekor sakit, sedangkan untuk kambing sebanyak 123 ekor kurang umur. Para petugas memberikan pin sehat pada hewan yang telah dilakukan pemeriksaan, agar hewan yang dibeli masyarakat layak untuk disembeli. Kita kemarin sudah menerima data dari Ketua Tim mengenai jumlah hewan kurban sementara di Kabupaten Majalengka. Ya tentu dengan kekuatan yang cuma 35 orang, tapi dengan hari yang tersedia, selasa Rabu-Kamir, Jumat Sabtu, ya 5 hari, mudah-mudahan bisa menjangkau area-area betul. Karena itu dikelompokan nanti hewan itu, apakah di desa atau di pesanatan juga. Maksudnya diharapkan tim ini bisa bekerja secara maksimal dan merata ke objek-objek yang akan menjadi lokasi atau tempat di mana hewan itu akan disembeli. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendri, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.